Energi selalu ada di manapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. Karena tidak ada lagi batas. Manapun pintasan masa membawa hingga ke masa depan, sejauh mana kamu bisa bermimpi. Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi dan menggerakkan kamu, kamu dan kamu. Pertamina Energizing It. Oh, nampaknya kita sudah terhubung dengan Virtual Stadium. Tiba-tiba saja, langsung ada siaran terhubung antara Alejandro Alguazil menghadapi Sakti Aulia. Di mana kali ini Sakti Aulia menggunakan jersi kebesaran PSS Leman. Hijau putih. Sementara itu Alejandro Alguazil menggunakan jersi berwarna merah biru. Kali ini kesempatan dari PSS Leman. Berbahaya, perbutan bola di kotak penalti. Berakhir dengan pelanggaran nampaknya. Kali ini kembali, Bali United memulakan penyerangan Dimas Derajat. Perarki Kambuaya. Ada di kotak penalti kali ini di Kambuaya. Diapit dua orang. Maksudnya tadi melepaskan umpan ke sebelah kiri. Mampu dibaca dengan baik. Langsung dihalau. Namun kembali bola di bawah penguasaan pemain-pemain milik Alejandro Alguazil. Dimas Derajat. Perarki Kambuaya. Lob through pass. Maksudnya lebih dekat kepada pemain bertahan milik Sakti Aulia. Langsung diamankan dengan baik oleh Nadeo. Milik dari PSS Leman. Coba dua ludara kali ini kita melihat. Masih dilakukan. Belum ada gol tercipta sejauh ini. Dimas Derajat. True pass kepada Romelu Droglott. Oh ini. Wow. Kurang baik tadi penyelesaian akhirnya. Masih mengarah tepat. Kebadan milik dari Nadeo. Dari Nadeo. Ataupun dari Balu United. M. Raffli kali ini. True pass kepada Dimas Derajat. Dimas Derajat. Ada Irfan Jaya terlepas. Masih Irfan Jaya. Sebuah umpan mendatar dilepaskan. Mampu dihalau dengan cukup baik oleh pemain bertahan dari PSS Leman. Yang melakukan serangan balik kali ini. Ronaldo Kuate. Masih Ronaldo Kuate. Umpas kepada Ricky Kambuaya kali ini. Ricky Kambuaya membantu penyerangan. Ricky Kambuaya. True pass. Ronaldo Kuate. Sebuah syuting. Kembali mampu dihalau. Dengan cukup baik oleh goalkeeper milik dari Alejandro. Saktis sendiri pun sesekali bisa masuk ke wilayah pertahanan dari Bali United. Betul. Bahkan sudah dua kali mengancam ya tadi ya. Beruntung masih belum menemui target. Kali ini berbahaya. Bali United membuka keunggulan. Setelah berhasil menemukan celah di sebelah kanan. Penyerangan. Melakukan upan cutback. Dengan mudah. Melancarkan syuting dari tiang dekat. 1-0 kali ini untuk Bali United. Ya kita melihat disini membuka keunggulan di akhir-akhir babak yang pertama. Dimana kita melihat disini sebuah goal yang berhasil diciptakan. Menit ke-44 jalannya pertandingan. Buat saat ini Bali United unggul. 1-0 di penghujung laga. Babak yang pertama kali ini. Apakah ada goal balasan yang coba diperhatikan oleh Sakti. Di akhir-akhir babak yang pertama. Atau kita bisa melihat disini. Oh. Kesempatan terakhir. Tempatan yang nyangkut tadi kita lihat bepong disitu. Kembali lagi tambahan 2 menit. Ada serangan terakhir dampaknya. Oh. Berakhir sudah jalanan pertandingan kali ini. Dimana skor sementara di babak yang pertama. Keunggulan 1-0 untuk Bali United. Irfan Jaya. Pak Riki Kambuaya. Terupas kepada Lili Pali. Lebih dekat kepada Kambuaya milik dari Alejandro. Langsung umpan ke depan. Alejandro Laguasil memulai serangan balik. Riki Kambuaya terlepas. Masih Riki Kambuaya. Melepaskan diri dari 2 orang. Kali dari Kambuaya. Ada Irfan Jaya disana. M. Raffli. Empannya kurang baik. Masih menyangkut. Di lini pertahanan dari PSS Leman. Kedepan kali ini ada Pali United. Alex Alkwajir kali ini berbahaya. Menantulang mata penalti. Terbuka bebas dan goal. Goal kembali bisa diciptakan oleh Alejandro Alkwajir dari Bali United. Membuat timnya sementara waktu ini ungkul 2-0. Atas sang lawan dari PSS Leman. Kita melihat dari tayangan ulang disini Pumbepo. Sebuah goal yang berhasil diciptakan. Oper-operan cepat yang dilakukan. Dan ini dia. First touch setelah diberikan asis. Dan langsung mengincar tiang jauh. Menggandakan keungkulan. 2-0 untuk Bali United. Di pas rajad untuk Bali United. War berbahaya. Baik sekali M. Raffli. Aduh. Lebih memilih untuk memberikan bola kepada rekannya tadi Bebong. Dibanding untuk menyelesaikan tadi finishing. Akhir sayang sekali. Hampir saja. Ada Pratama Arhan. Wah hilang tadi dia bolanya kali ini. Ada kembuaya Irfan Jaya. Irfan Jaya kepada kuatnya. Dimas Derajat disana. Dimas Derajat. Tuh. Masih ada penyelamatan blok dari penjaga gawang. Menggunakan kaki kalau saya tidak salah. Dari kita lihat dari tayangan ulang disini Bebong. Ya. Sebuah ancaman berbahaya pertama di babak kedua oleh PSS Suleiman ya. Memang sulit ya penyelesaian akhir di sudut yang dekat. Karena memang sempit. Bali kali ini. Bali burus untuk melakukan penyerangan. Di press. Tidak dibiarkan untuk membalikan badan tadi pemain dari Bali United. Namun Witan Suleiman berhasil melewati penjaga dari Pratama Arhan. Masih Witan. Menyisir sebelah kanan kali ini. Cutback sedikit kurang akurat. Tapi terebut kembali. Ada ancaman untuk Bali United kali ini. Ada kemelut di sana. Kurang mampu dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Bali. Kita melihat keunggulan 2-0. Mampukah Leandro Alquacil mempertahankan. Oh ada kesempatan lagi. Operator buka. Bebas kosong dan. Lagi dan lagi. Membuang kesempatan emas untuk kedua kalinya. Entah apa. Yang ada di pikirannya kita melihat tadi. Sebuah peluang. Bebas sebenarnya untuk bisa langsung melakukan finishing. Tetapi memilih untuk menekuk bola Bebong. Ya mungkin tadi maksudnya adalah untuk mengelabuhi pergakan dari pemain bertahan PSS Suleiman. Karena memang Witan Suleiman juga kaki kuatnya adalah kaki kiri. Ya dan ini sebenarnya. Menurut saya sendiri pun ingin mencari gol pasti aja sebenarnya. Betul. Berhasil dihalau. Kembali gagal kali ini. Usaha dari Bali United. Menjadikan kesempatan serangan terakhir kali ini untuk PSS Suleiman. Terupas. Terlepas kali ini seorang M. Raffli. Masih M. Raffli. M. Raffli untuk PSS Suleiman. Dan syutingnya masih melebar. Dan menjadi akhir dari pertandingan pembuka antara PSS Suleiman dan Bali United. Yang harus berakhir untuk keunggulan Bali United 2-0. Nah paket sudah dilakukan kick off awok pertama. Dimana Bali United menggunakan jersi berwarna merah biru. Sementara itu PSS Suleiman menggunakan jersi berwarna putih hijau. Kali serangan dari Bayi Datang untuk Comkata. Dimas Derajat. Hampir saja Irfan Jaya terlepas. Langsung dibuang ke depan. Menemui Irfan Jaya di sana. Oh terlepas lagi. Dimas Derajat kali ini untuk PSS Suleiman. Sebuah syuting terlalu lemah. Berhasil ditepis. Berhasil diamankan gawang dari Bali United. Beruntung tadi terlebih dahulu berhasil dipotong. Umpan yang dilepaskan oleh Sorak Ibrao. Oh berbahaya. Dimas Derajat kesempatan untuk membuka karang gol. Comkata berhasil membuka keunggulan untuk Bali United di awal-awal babak pertama. Melalui kecepatan dari Dimas Derajat. Menyambut umpan terobosan. Dan dengan mudah mengarahkan bola ke pojok kiri bawah. Dari goalkeeper milik dari PSS Suleiman. 1-0 untuk Bali United. Trivela tadi. Tetapi masih ada blocking yang dilakukan. Ada Dimas Derajat. Oh rata marahan di sana. Sedikit terlalu memaksakan. Tadi umpan dilepaskan oleh Indra. Nah ini kembali kesempatan serangan. Dihentikan secara ilegal oleh pemain bertahan milik dari Indra. Langsung tendangan bebas. Cepat! Ada standing shot. Tiba-tiba dilakukan oleh seorang Comkata. Dengan efek kejut di sana. Berhasil memperbesar keunggulan Bali United. 2-0. Iya. Mendatar Bebong kita melihat di sini. Mendatar. Dari Comkata Yupravat. Ini dia misalnya. Ini adalah quick free kick. Betul. Quick free kick. Kita melihat yang dilakukan berhasil. Efektif untuk menciptakan goal dari Comkata Yupravat. Dan menggandakan keunggulannya. Menjadi 2-0 di menit ke-20 jalan pertandingan kali ini. Ada Irfan Jaya terbebas di sebelah kanan. Dimas Derajat lagi terupas pada Lili. Pali. Goal. Lagi-lagi. Seorang Comkata nampak menemui celah dari pertahanan PSS Lehmann. Yang mampu dieksploitasi untuk ketiga kalinya. Membawa mereka unggul di babak pertama 3-0. 3-0. Kita melihat di sini sebuah gol yang berhasil. Kalau diciptakan Comkata nampak saat ini Comkata di match week ketiga hari yang kedua. Sudah kembali lagi ke track seperti biasanya. Ketika ia terus di minggu pertama dan minggu kedua menciptakan gol-gol yang banyak dan spektakuler ya. Betul. Memang cukup terhenti ketika memang di match week ketiga hari pertama dan kedua dia harus mengalami kekalahan. Masih Irfan Jaya. Baik sekali Irfan Jaya. Kampu Aya. Goal. Di mana kali ini kita melihat Bepong 4-0. Berhasil dengan mudah. Bali United dari Comkata Yupravat menjebol Gawang Indra. Ricky Kambu Aya kali ini berusaha untuk melakukan serangan balasan bagi PSS Sleman. Masih membentur pemain bertahan milik dari Bali United. Kali ini Bali justru melakukan usaha serangan balik. Berbahaya Ricky Kambu Aya. Kurang cermat tadi umpannya. Lebih dekat pada Ivar Jenner milik dari PSS Sleman. Dimas Derajat berhasil direbut. Masih Irfan Jaya. Nyangkut tadi umpannya di kaki dari Rizky Ridho. Langsung terupas ke depan. Serangan balik cepat untuk Bali. Karena ini terupas. Ada Sadir Ramdhani. Dusa untuk mencatatkan gol kelima. Goal lagi-lagi berhasil dicatatkan oleh pemain berkebangsaan Thailand. Comkata Yupravat menyumbangkan gol kelimanya bagi Bali United di malam hari ini. Hasil gol difference yang sangat tidak baik ya. Dari Bali United agar setidaknya rata ataupun ya mini gak beda jauh lah. Betul sekali karena sementara ini setelah pertanyaan pertama tadi. Dari Alejandro Alguasil gol difference dari Bali United adalah sembilan. Maksudnya tadi kepada Dimas Derajat lebih dekat. Kepada pemain dari Bali United kurang maksimal tadi umpannya. Kali ini datang serangan untuk PSS Sleman berbahaya. Ricky Kambuaya maksudnya kepada Wittar Suleman namun masih belum berhasil. Masih kurang maksimal usaha penyerangan dari PSS Sleman. Ya itu dia kita melihat. Sisa waktu yang ada kali ini. Akankah ada gol lagi di babak yang kedua. Masih bisa diantisipasi Lili Pali. Dimas Derajat. Opa langsung ditangkap. Mereka 74 kurang lebih Lili. 74-75 kurang lebih 15 menit lagi berbahaya. Ini dia. Akhirnya sebuah gol berhasil. Kembali diciptakan oleh Comkata Yupravat untuk Bali United. Penama pundi-pundi golnya menjadi 6-0 kali ini. Ezra Walian. Oh ada Marcelo Ferdinand kali ini kesempatan. Nah ya 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 gol. Akhirnya seorang Indra Satria mampu setidaknya memperkecil ketertinggalan. Setelah sebelumnya seorang Comkata Yupravat berhasil mencatatkan gol ke-6. Kali ini skor berubah menjadi 6-1 di menit ke-80. Belum selesai nampaknya Comkata untuk memperbesar kembali keunggulannya. Marcino Ferdinand kepada M. Raffli. Masih M. Raffli memaksakan umpan sambil membalikan badan tadi. Bali hilang penguasaan bola dari PSS Leman ataupun Bali United. Bali United kali ini kembali melakukan serang dari bawah. Terence Puhiri kepada M. Raffli. Masih M. Raffli terupas kepada Ezra Walian. Ada kesempatan syuting. Gol. Kali ini kembali Bali United memperbesar ketertinggalan mereka. Menjadi 7-1. Wajah-wajah Sumringa terlihat di player camp dari duo asing Bali United. Makanya mereka memperbaikilah ketika di pertandingan terakhir sebisa mungkin untuk terus bisa menciptakan gol sebanyak mungkin. Oh ada kesempatan lagi. 8-1. Luar biasa pencapaian dari seorang putra daerah Thailand. Chomka Tayyipravat. Menjadi pemain paling produktif nampaknya di satu game. Betul. Mencatatkan 8 gol. Ini fix paling besar sih. Iya udah pasti paling besar. Belum pernah nih muncul angka 8 di scoreboard. Di scoreboard sejauh ini belum ada angka 8-1. Ini akan menjadi pertandingan dengan jumlah skor terbesar yang pernah ada di Indonesia Football League Liga 1 season ini ya. Iya. Dan itu dia akhir dari pertandingan penutup antara Bali United dan PSS Leman. Yang ditutup oleh kemenangan fantastis dari seorang Chomka Tayyipravat. Unggul dengan skor 8-1. Maksimu. Unggul dengan skor 8-1. Unggul dengan skor 8-1.